Pemirsa sebagai salah satu upaya berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Pertamina, khususnya Pertamina Patraniaga Regional Group meresmikan Cafe Kopi Berbagi di Jalan Mars Utara, Majah Lega, Kota Bandung, Senin 11 Desember 2023. Cafe tersebut sebagai muara dari program CSR Pertamina bagi masyarakat mulai dari petani kopi, perajin di fabel dan juga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Setelah setidaknya sebulan beroperasi, Cafe Kopi Berbagi yang berlokasi di Jalan Mars Utara 3, Majah Lega, Kejamatan Rancasari, Kota Bandung, diresmikan Senin 11 Desember 2023, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat, Denny Jukardi mengatakan keberadaan cafe tersebut sebagai salah satu bukti nyata pihaknya dalam upaya berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di sekitar fasilitas Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat. Cafe tersebut menjadi muara dari rangkaian beberapa program CSR Pertamina kepada masyarakat mulai dari petani kopi, perajin di fabel hingga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Hal tersebut diwujudkan dengan keberadaan stand produk-produk UMKM hasil karya kaum di fabel dan ODGJ di lantai dua cafe kopi tersebut. Cafe kopi berbagi menjadi tempat pihaknya menjual produk dari UMKM yang mereka bina yang diharapkannya bisa diterima masyarakat luas. Cafe kopi berbagi, kalau kita lihat bukan hanya sekedar kape-nya, bukan hanya sekedar dua jualan, tapi ini merupakan satu rangkaian. Jadi beberapa program-program PCSL, tanggung jawab sosial dari petangina kepada masyarakat mulai dari para petani kopi, kemudian juga ada pengrajin yang dispebel, kemudian juga PTGJ, itu semua merupakan program-program PCSL kami dan inilah muara dari semua program yang kami lakukan. Akhirnya, di tempat kopi berbagi ini, kita melakukan betul-betul marketing, kita betul-betul melakukan supaya menjual produk-produk dari perja hasil UMKM yang ini juga kami lakukan. Kemudian, tentunya ini bisa menjadi satu masalah, satu tempat yang baik dari pengusaha UMKM untuk bisa menjual, mengenalkan hasil-hasil karyanya kepada masyarakat, dan insya Allah ini juga bisa diterima oleh masyarakat. Tak hanya itu dari lima barista yang melayani pengunjung cafe tersebut, tiga di antaranya merupakan barista berkebutuhan khusus, yaitu dua tuna rungu dan seorang tuna daksa. Mereka terbukti sanggup bekerja dengan baik, seperti halnya masyarakat pada umumnya. Apresiasi pun diberikan salah satu pengunjung cafe tersebut, Wahyu. Ini kalau lihat menu-nya unik-unik ya, jadi ada yang tadi yang satu-unik, yang kayak planet, tapi juga rasa enak-enak sih. Ini adalah, ini kebunya sih enak-enak, tapi kita yang berbagi rasa, itu enak-enak. Dan, tapi favorit saya sih di nomor ini sih, perlu lihat juga dari segi barisannya, itu banyak yang dikabel ya, ada yang guna rungu, ada yang juga yang mungkin guna daksa, jadi ada yang lain-lainnya gila, dan kalau berada di sini tuh, sebenarnya nggak mereka bisa bekerja gitu. Dengan tiga lantai yang dimilikinya, Cafe Kopi Berbagi menjadi suatu program mercuswa Pertamina Patraniaga yang diharapkan menjadi contoh di tengah masyarakat, bahwa keterbatasan fisik maupun mental tidak menjadi halangan seseorang untuk berkarya. Hal tersebut pun terangkum dalam semboyan kopi berbagi, yaitu Kami Setara Kami Berdaya. Kami Setara Kami Berdaya. Budi Hartati, Bandung TV